Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi bersama Pak Priservis kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat ketupat ya teman-teman langsung saja sudah siapkan ini janurnya nah ini perlu diingat ya ini janurnya seperti ini cari yang panjang untuk belajar biar lebih mudah ya oke langsung saja ya diketahui dulu jadi untuk daun itu ada yang di luar dan ada yang didalam ini ini pipi luar ini pipi dalam jangan sampai terbalik ya karena yang didalam itu ada bintik-bintiknya kalau kita taruh di luar nanti hasilnya jelek langsung saja kita sobek ini seperti ini pakai kuku saja atau gunting juga bisa langsung kita sobek nah ini ingat ini yang di luar tetap di luar seperti ini ini yang di luar nah ini yang di luar ini tadi yang didalam ya kita nah seperti ini jadi ini luar semuanya tapi posisinya seperti ini kepalanya ada di yang tangan kanan ada di bawah yang tangan kiri ada di kanan ya di atas oke langsung kita gulung dua kali kita gulung dua kali ini satu dua nah kita gulung dua kali jadi ada tiga buah lacur ya satu dua tiga oke untuk ini bisa menyesuaikan besar kecil kenyakotupat mungkin kita agak panjang sedikit ke yang kanan juga seperti ini untuk kepalanya ada di pinggir semua ekornya ada di tengah ya langsung kita mulai dari tangan kanan ini kita yang gini kita pegang ini untuk kepalanya ada di pinggir semua ekornya ada di tengah ya langsung kita mulai dari tangan kanan ini kita yang gini kita pegang ini kita masukkan ke lajur yang pertama ya ini masuk di sini kita masukkan keluar lajur yang kedua ketengah ada di luarnya seperti ini terus masuk yang lajur terakhir terus kita bawahkan hati-hati pegangnya jangan sampai bubar ya kita pegang seperti ini terus kita yang tengah lagu di tengah yang pertama tadi masuk ya yang kedalam masuk ke sini yang pertama yang kedua dari luar masuknya yang lajur kedua ini yang yang pertama tadi masuk dari sini yang kedua masuknya yang di lajur kedua masuk sini masuk lajur kedua keluar terus yang ini kita tekuk masuk di sini ya di tekuk masuk di nah seperti ini hati-hati megangnya jangan sampai bubar terus seperti ini tinggal lajur yang terakhir masuk seperti yang pertama lajur pertama masuk lajur kedua keluar lajur terakhir masuk oke bentuknya akan seperti ikan kalau berhasil seperti ikan ya bentuknya ekor sirip nah seperti bentuknya ini tinggal kita tinggal mengunci nya ya teman-teman oke seperti ini mengunci nya sangat mudah ini kurang panjang ya ini sedikit oke kita ambil di sini yang ada ini oke Oh iya ini kita ini mengunci nya seperti ini di ekornya ya ini ini kita putar ya putar seperti ini ini ambil ya ini kita ambil masuk di bawah ekornya ini masuk di sini ya kita masukkan masukkan seperti ini nah oke masuk seperti ini oke terus ini kita masukkan ini kita pegang ini pegang ini kita masukkan di sini masuk sini ke luar ini kurang panjang sedikit ya oke ini masuknya ini ini lanjutnya setelah ini di luar berarti masuk ke dalam masuk ke sini masuk ke sini ya oke masuk ke sini langsung masuk ke sini keluar jadi seperti yang nyaman masuk ke luar ini keluar lagi masuk lagi di sini oke masuk yang terakhir ini sudah selesai untuk ekor yang terakhir ya saat yang pertama lanjut tinggal ekor yang ini ya ini kurang panjang sedikit nanti kalau belajar bisa diperpanjang yang ini oke yang ini kita balik seperti ini ini kita putar lagi oke ini yang ini kan ini di luar berarti ini yang di dalam silang-silang ya ini di dalam terus ini di luar di luar terus ini di dalam lagi oke seperti ini seperti yang nyaman biasa nah setelah ini kita tutup ya ini masuk di sini otomatis ini seperti ini kita tarik masukkan kepalanya ini nah selesai ini tinggal nah seperti ini tinggal ini masuk di sini oke selesai ya ekor ketemu ekor ketemu ekor ketemu kepala ini tinggal mengencangkan cara mengencangkannya seperti ini kita tarik kita rapikan yang kurang panjang ini kita tarik dari sini caranya seperti ini oke 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 teman-teman ini kita menyesuaikan nah seperti ini ya oke oke tinggal kita kencangkan saja seperti ini nah dan jadilah sebuah ketupat lebaran oke teman-teman seperti ini hasilnya itu ketupat lebarannya oke semoga bermanfaat semoga bisa menjadikan ilmu bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin merayakan hari raya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih